bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita ya teman teman ya gimana kabarnya semua teman teman sehat ya alhamdulillah pada kali ini kita akan melakukan yaitu perangsangan dari tanaman jambu madu kita ya teman teman ya jadi ini kita akan coba untuk buahkan ya insyaallah kita akan coba buahkan jambu madu yang di samping saya ini jadi sebelum kita buahkan kita harus tahu tanda tanda atau pasifasinya teman teman ya kalau misalkan pasif itu ada dua pasif generatif sama pasif vegetatif jadi kalau misalkan kita mau melakukan perangsangan kita harus tahu disini pasifnya jadi pasif generatif disini yaitu pasif dia berhentinya tunas teman teman ini pasif berhentinya tunas kemudian kita lihat disini dia batangnya sudah dia abu abu teman teman sudah abu abu jadi dia batangnya gak coklat nah seperti itu jadi kalau misalkan ciri cirinya ini pasif generatifnya batangnya sudah abu abu kemudian dia disini dia tunasnya sudah berhenti nih ini tunasnya sudah berhenti tumbuh ya kita akan coba lakukan perangsangan untuk melakukan pembuahan pada tanaman jambu madu kita oke disini sudah saya persiapkan disini pupuknya teman teman ini pupuknya ini pupuk MKP sama KN O3 mengenai kedua pupuk ini yaitu pupuk majemuk ini bisa teman teman lihat pada link sudut kanan atas ya teman teman ya review dari pupuk MKP ini dan pupuk KN O3 ini dan kemudian disini sudah saya sediakan ini air ini sekitar 10 liter ya teman teman ya jadi 10 liter nanti ini kita akan aplikasikan untuk 3 tanaman jambu madu kita oke kita langsung saja akan melakukan implementasi dari kedua pupuk ini dengan sistem di kocor teman teman oke kita lakukan ya pertama kita buka dulu disini ada pupuk MKP kita buka dulu jadi pupuk MKP ini dosisnya untuk 10 liter ini kita gunakan dia teman teman sebanyak 1 sendok makan ya teman teman ini 1 sendok makan ini kita kocor kemudian kita akan gabungkan dengan pupuk yang namanya KN O3 teman teman ini sebanyak 1 sendok makan juga kita buka dulu ya teman teman ya kita buka dulu ini ini dia pupuknya ini 1 sendok makan juga ini untuk merangsang pertumbuhan ya teman teman ya kemudian kita lakukan aduk ya teman teman ya kita aduk pakai tangan saja tidak masalah kita aduk supaya dia larut jadi kita larutkan di 10 liter air jadi nanti kita pemberian perangsangan ini kita lakukan intervalnya 7 hari sekali ya teman teman ya atau dia kita lakukan dia seminggu sekali jadi seminggu sekali kita akan lakukan pemupukan ini kita lakukan pemupukan ini sampai dia berbunga sampai dia tanaman jambu kita berbunga ya teman teman ya dan kemudian nanti bisa dilanjutkan untuk menggunakan pupuk HNO3 ya untuk untuk menambah bobot dari tanaman buah kita teman teman ini 10 liter air sudah kita kasih 1 sendok makan MKP monokalium pospat dan 1 sendok makan HNO3 teman teman kita aduk dulu supaya tercampur oke dia sudah tercampur disini ini dia tanaman jambu madu kita coba kita aplikasikan ya teman teman ya ini ini jadi ini mau kita berikan sebaiknya ini kita kasihkan gemburan dulu ya teman teman ya kita gemburkan dulu ini ini medianya digemburkan oke coba kita siram bismillahirrahmanirrahim kita ambil lagi nih bismillahirrahmanirrahim 3 ya teman ya 3 kali ya 3 liter ya kurang lebih oke selanjutnya kita akan melakukan implementasi pada tanaman jambu madu kita yang lain ya teman teman oke ini dia tanaman jambu madu kita kita kasih aplikasi juga untuk merangsang pembungaan ya teman teman ya supaya dia berbuah ingat dia batangnya sudah dia keabuan ya teman teman ya keabuan dan kemudian dia pucuknya disini sudah berhenti ya sudah berhenti ya kita lakukan lagi oke kita ke tanaman selanjutnya ya teman teman ini tanaman kita juga ini sudah batangnya terlihat ya sudah abu-abu kemudian pucuknya disini sudah memasuki pasir pasir generatif teman teman ini dia pasir generatif kita pupuk dengan sisimu kocor oke teman teman kita sudah selesai ya melakukan pemupukan jadi teman teman bisa menerapkan pada tanaman jambu madu teman teman atau tanaman yang lainnya ya teman teman ya jadi yang penting kita harus mengetahui pasirnya disini pasir generatif dan pasir vegetatif dari tanaman kita jadi ketika dia mengalami masa pasir generatif kita bisa melakukan perangsangan agar tanaman kita ini berbunga dan berbuah teman teman tadi sudah saya jelaskan semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik like dan aktifkan tanda loncengnya teman teman dan kemudian share video ini jika bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih